Intro Halo sahabat liputanem.com, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam News Flash sore. Beragam informasi telah kami siapkan khusus untuk Anda. Dan untuk kali ini informasi yang dapat kami sampaikan adalah mengenai dua pimpinan KPK yang sudah berkemas untuk bersiap meninggalkan KPK. Masa jabatan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja akan selesai tepat pada hari Rabu 16 Desember 2015. Kedua komisioner bidang pencegahan itu pun dikabarkan sudah mengemasi sejumlah barang pribadi miliknya yang ada di gedung KPK, Jakarta. Zulkarnain dan Adnan bahkan dikabarkan sudah mengemasi barang-barangnya ke dalam kardus sejak beberapa hari lalu. Dan kabarnya hari ini yang bersangkutan akan membawa pulang barang-barang tersebut. Menurut pelaksana harian Kepala Birahumas KPK, Yuyuk Andriati, kedua pria yang mulai bekerja sebagai wakil ketua KPK sejak Desember 2011 itu masih akan menghadiri satu lagi acara lembaga anti-korupsi tersebut, yakni laporan akhir tahun yang rencananya akan dilakukan hari ini. Yuyuk mengatakan KPK tidak mengadakan acara perpisahan untuk kedua orang tersebut. Mereka hanya akan mengikuti acara serah terima jabatan setelah lima pimpinan KPK jilid empat terpilih. Demikian baru saja Anda saksikan rangkaian News Flash sore edisi hari ini. Untuk informasi selengkapnya silahkan kunjungi website kami di www.liputan6.com dan juga Facebook page kami di Liputan 6 Online. Instagram di atliputan6 dan Twitter kami di atliputan6.com Akhir kata kami pamit undur diri, sampai jumpa.